Penjahat tersebut menjarah seisi kota dan juga menculik beberapa anak kecil termasuk Zaid bin Harisah yang pada saat itu memang sudah ada di sana ya kan. Dan sejak perciwa itulah Wak Zaid pun kemudian dijual sebagai budak dari satu majikan ke majikan lainnya. Rasulullah SAW dengan tegas berkata, Wahai segenap yang hadir di sini saksikanlah bahwa dia Zaid adalah anakku. Sehingga tanpa disuruh Wak Zaid pun menjadikan dirinya perisai untuk melindungi Rasulullah dari lemparan batu.